Banyak nih ya, ada Mbak Yolanda Halo Hai, Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi ya Baik, gimana nih Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Sekarang udah berapa minggu nih sekarang Sekarang udah 34, Insya Allah dalam Hitungan hari 35 Makin deg-degan Insya Allah Aduh nih Alhamdulillah Malah dipertemukannya Di ini ya dok ya, kita di live dulu ya Insya Allah nanti soon bisa Iya, bener Bisa ketemu di live-nya Halo Bumil nih, Masya Allah banget Selama ini aku cuma pake aplikasi-nya aja dok Baru pertama kali Live barengan sama Halo Bumil Aku juga pengen belajar, kayaknya Bisa nanya-nanya banyak nih sama dokter Doni nih Bener, 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 bener Silahkan Oke, dokter Sebelum kita masuk ke topik utama nih ya Oke, aku mau nyapa dulu ya semuanya Assalamualaikum semuanya Mama-mama Yang lagi pada nonton Mudah-mudahan Hari ini bermanfaat ya Mungkin ada yang HPLnya mirip-mirip sama aku Udah mulai deg-degan juga nih Nah, hari ini kita mau Ngebahas sesuatu yang sangat penting Insya Allah bermanfaat banget Dokter Sebelum kita masuk ke topik utama nih dok Aku pengen dong dokter Sharing sedikit Karena aku juga HPLnya udah bentar lagi nih dok Kira-kira ada gak Tips persiapan Menuju lahiran gitu Tips persiapan melahirkan Ya Jadi sebenarnya persiapan untuk melahirkan tuh ada dua Kita bisa bagi dua Yang pertama persiapan fisik dan juga mental Nah, kalau persiapan mental Itu pertama Salah satu caranya adalah Kita harus tahu dulu Kita mau lahiran sama siapa Dan juga nanti Dengan siapa Dan di mana Nah, itu penting tuh Jadi kalau kita udah nyaman sama dokternya Sudah tahu mau lahirannya di mana Itu bisa mengurangi Ketegangan kita nanti mau lahiran Kemudian yang kedua Yang salah satu juga untuk Persiapan mental Kita akan tak Kita perlu tahu dulu nih Nanti Kita akan menjalani persiapan Seperti apa Contoh Saskia nanti rencananya mau lahir normal Atau mau sesar rencananya Maunya normal dok Kalau gak ada halangan Oke, bagus Jadi Nanti kalau pengen lahir normal Saskia Googling-googling dulu tuh Bisa melalui aplikasi Halo Bumil Atau misalnya bisa melalui Instagram Atau misalnya melalui website Atau Youtube Untuk tahu Pertama, misalnya Tahapan persalinan normal seperti apa Kemudian Nanti Terus abis itu Nanti apa sih yang akan kita jalanin Waktu lahiran normal itu seperti apa Apa aja sih do and don'tsnya Persiapannya apa aja Itu bisa di googling dulu Jadi kayak kita mau ujian Kita kan kadang belajar dulu nih Soal Biar nanti bisa ngejawab Jadi kita gak tegang pas ujian Jadi kita udah tahu persiapan apa yang bakal kita hadapin Nah itu untuk persiapan mental Kalau persiapan fisik Pada dasarnya sih Yang pertama Kalau mau lahiran normal Itu kita ketahui bahwa Kalau lahiran normal itu Energi yang dikeluarkan untuk melahirkan normal itu Sampah seperti pelari maraton Jadi apa? Fisiknya harus kuat Oke Ya jadi Jangan mendekati Memang mendekati usia kehamilan Trimester 3 ini kan Kadang tidur kurang Gak nyaman Terus abis itu Badan pegel-pegel Tetap harus berusaha untuk olahraga Olahraga yang ringan aja Jalan santai Terus abis itu Boleh aerobik Itu Yang santai-santai aja Biar fisik kita tetap bugar Kemudian apa? Makannya juga harus diatur Ya Jadi makan yang bergisi Sehat Dan Bervariasi Nah jadi kadang-kadang suka kendor tuh Waktu trimester 1 2 dan 3 Makannya oke Tapi pas trimester 3 mulai kendor Karena mulai begah lagi Mulai mual lagi Iya Nah jadi Harus mulai Karena apa? Nantinya pas mau lahiran kan butuh energi tuh Ya jadi Jangan sampai makanan kita jadi kendor Nah kemudian Kita masuk ke persiapan fisik yang terakhir Yaitu persiapan yang pertama Ya kayak biasa Kalau mau lahiran tuh Mulai disiapin satu tas Isinya yang pertama Perlengkapan misalnya Kayak perlengkapan bayi Ya Baju bayi Popop Ya Terus Topinya Terus harung tangannya Dan perlengkapan buat ibunya Ya Seperti baju kancing depan Berat khusus-khusus menyusui Gurita Sotek Alat-alat mandi Itu semua disiapin dalam satu tas Jadi nanti kalau udah waktunya ada mules Langsung capcus Bawa tasnya langsung pergi Oke Berarti udah dari sekarang ya dok Kayak harus mulai nyiap-nyiapin ya Iya Harus udah mulai disiapin Biar nggak nanti pas udah waktunya Jadi panik Karena kan kalau mau lahiran normal Sejak usia kami yang 37 minggu Sampai 40 minggu Itu bisa datang kapan saja mulesnya Iya Iya Jadi kita nggak pernah tahu Kapan akan ada mules Bisa pagi Siang sore Nah makanya masih ruansanya juga harus stand by tuh Suami siaga Kapanpun langsung capcus deh Nah Ini penting banget nih Reminder Aku juga nggak kepikiran tuh dok Nyiap-nyapin gitu dari sekarang Karena kebanyakan mungkin Para mama-mama ini tuh lebih fokus ke persiapan Ya perintilan-perintilannya Yang pasti persiapan kayak tadi dokter bilang ya Persiapan fisik dan mental itu tuh sangat penting Nah tapi ya dok Aku kemarin baru-baru-baru-baru Kepikiran gitu ya Kok kayaknya gue lebih banyak mempersiapkan untuk Apa ya untuk si kecil gitu Tapi kok buat akunya sendiri Setelah melahirkan tuh apa gitu loh Nah hari ini kita pengen ngebahas nih Masalah postpartum care Alias perawatan setelah melahirkan nih dok Kayaknya menarik banget buat dibahas Karena mungkin mama-mama ini lebih banyak Ya namanya ibu ya tetep ya Nomor satu tuh anak gitu Tapi Mikirin diri sendirinya tuh kurang gitu Nah ini kan Kayak misalnya gue sempat denger tuh dok Tentang burita Tentang pake Apa Korset gitu Kira-kira tuh penting nggak terus Pernah denger juga setelah lahiran Apakah perlu datang koop jin lagi gitu kan Padahal kan udah lahiran kan dok Nah hari ini kita pengen ngebahas itu nih Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan buat dokter Mudah-mudahan bermanfaat Buat para mama-mama yang lagi pada nonton Yang pertama nih dok Beda nggak sih perawatan lahiran normal dengan sesar? Nah jadi pada dasarnya setelah melahirkan Itu perbedaan antara lahir normal dengan sesar tuh pada lokasi lukanya aja dulu Ya kalau sesar kan ada luka di atas kandung kemih tuh Ya kurang lebih 9-10 cm Sedangkan kalau lahir normal tergantung Ada robekan atau tidak pada jalan lahir Nah tentunya Perawatannya juga berbeda antara yang sesar dengan yang lahir normal Kalau yang lahir normal Bila terjadi luka Yang perlu dilakukan adalah Yang pasti sering cebok Membersihkan area kewanitaannya Ya membersihkannya arahnya dari depan ke belakang Ya Terus kemudian Jangan takut untuk buang air besar Ya Keseringan tuh gara-gara Nyeri pada daerahnya Jadi takut buang air besar Karena apa? Nanti pupnya jadi keras Kalau keras jadi sakit Nggak usah khawatir Karena lubangnya berbeda Kalau untuk pup dengan untuk yang pasti jahit Jadi jangan takut untuk buang air besar Nah biar pupnya nggak keras Bisa dibantu tuh Dengan makan banyak yang mengandung serat Contohnya apa? Buah Sayur Jus Ya terus abis itu Puding Agar Ya Dan banyak minum air putih Biar lembut Biar nggak keras Ya Terus kemudian Kalau untuk sesar apa? Nah karena biasanya Setelah lahiran tuh kan ada luka Pernah lebih 9-10 cm Seperti tadi saya sudah jelaskan Nah nanti biasanya Akan ditutup sama perban tuh Sama dokternya Nah Perban itu Tidak boleh basah Selama 7 hari ke depan 7-7 hari ke depan Ya Biasanya perbannya tuh anti air sih Boleh mandi Tapi kalau mandi Jangan heboh Ya Nah karena kalau heboh Nanti airnya masuk ke dalam Perekatnya Kadang-kadang perekatnya tuh Suka naik sedikit itu Pada bagian lipat paha Sehingga airnya masuk Mandi boleh Tapi jangan heboh Sehingga airnya jangan sampai Masuk ke dalam Nanti akan dibuka 7-10 hari ke depan Oleh dokter kandungannya Nah nanti disitu udah Baru boleh Boleh kena air Seperti itu Nah untuk lainnya gimana? Yang untuk lainnya sama Ya Jadi perlu dijaga Yang pertama Payudara Tuh sering lupa Jadi fokus aja Mau lahiran-lahiran Sehingga Lupa sama Kebersihan Dan kelembapan Pada payudara Dan putingnya Taunya kaget Pas mau nyusuin Tiba-tiba getah Terus nyusuinnya Jadi sakit Jadi gak bisa nyusuin deh Kasian Nanti malah bengkap Demam Gitu Jadi harus Dikasih pelembap juga Dan dipersiapkan Kebersihannya Dan kelembapannya Buat nanti menyusui Terus makan Tidak ada pantang Ya Terus ketika mau Masa nifas itu Makan tidak boleh pantang Makan harus banyak Kalau dulu mungkin orang tua bilang Jangan makan ikan Jangan makan daging Jangan makan telur Karena amis Nanti lukanya gatel Itu gak benar Yang benar adalah Justru kita harus makan protein Ya Karboidrat juga kita makan Jadi gak ada diet-diet dulu Karena Nanti penyembuhan itu Paling membutuhkan Protein Dan vitamin C Jadi perlu vitaminnya diminum Makanannya juga Jangan sampai kendor Jangan hanya mikirin Makan daun katup aja Daun katup itu Isinya seratu Iya Tapi Kasian nanti Asi kita gak ada gizinya Terus luka kita Malah gak sembuh Ya Kalau bisa Jangan menggunakan Obat-obatan Atau ramuan-ramuan Penyembuh yang berasal dari Cina Atau mana Jangan Karena nanti lukanya malah rembes Jadi cukup makan yang benar Ya Sama minum vitaminnya Dan ikutin instruksi dokternya Ya Oke Oke Nah itu penting banget ya Aduh apas banget loh Harinya aku live ini Karena kan bener-bener depan mata nih dok Aku juga butuh informasi banget Oke Next nih Nah berarti kalau misalnya Kan setelah lahiran itu Kalau biasanya langsung dipakein burita Langsung pakein corset Itu kan penting ya dok ya Untuk Apa namanya Supaya 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 Apa Otak perut kita tuh balik lagi gitu Kalau misalnya memang itu penting Bedanya Kalau sesar dan normal itu Gimana tuh dok Apakah kalau yang sesar Boleh langsung pake corset Atau memang gak boleh dulu Sampai berapa lama Itu gimana dok Oke Jadi sebenarnya Kalau mau lahir normal Maupun sesar Kedua-duanya boleh pake corset Ya Cuman biasanya Tujuannya sama Ya itu kan kalau Ketika kita lagi hamil Mulai sampai trimester 3 Kan perut kita membesar ya Nah tentunya Butuh corset Tujuannya biar membantu Mengembalikan Kulit kita yang sudah Agak melar Untuk kembali Lebih cepat Untuk kembali seperti semula Itu sama-sama Untuk layar normal Maupun sesar Nah namun Pada yang sesar Gunanya Corset ini Bisa menjegah Pergeseran Pada lokasi sesarnya Jadi luka itu Akan terpiksasi Dan tidak goyang-goyang Sehingga mengurangi nyeri Oh malah Bagus Malah bagus Jadi kalau pada sesar Lebih Lebih lagi Selain mengembalikan Kulit yang udah lentur itu Kembali seperti semula Juga membantu Mengurangi nyeri Dan lebih nyaman Kalau pada yang sesar Nah Memilih sesar Juga gak sama Untuk setiap ibu-ibu Ya Jadi kadang-kadang Harus dites dulu Ya Kan ada ukurannya Biasanya ada S, M, L, XL Ditentukan dulu Kadang Berapa pasien saya Akhirnya udah terlanjur beli Terus Gak cocok Harus ditukar Karena gak boleh terlalu kenceng Dan jangan sampai Lose juga Ya kalau lose Jadi gak ada fungsinya Kalau terlalu kenceng Justru berbahaya Jadi malah bisa mengakibatkan Perlukaan pada pembuluh darah Nanti jadi hematom Atau ada Membengkakan nanti Jadi harus pas banget Dan memasangnya itu Ini agak-agak tricky juga Memasang korset Memasang korset itu Batas tepi bawah Kalau korset bentuknya begini Tepi bawahnya ini Pada bagian bawah lipat paha Ya Baru naik ke atas Jadi jangan Tepi bawah korset ini Ada pada tepi sesarnya Atau malah di atas Dari tepi sesarnya Tapi justru menutupi Ya Jadi kita kayak di Silt gitu ya Nah memasangnya Dari bawah Ke atas Jadi nginceng ini Dari bawah ke atas Oke 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 Kayaknya aku panggil Orang aja deh dong Ya biasanya nanti akan dibantu sih Untuk awal-awal dibantu kok Susternya yang di rumah sakit Untuk cara masalahnya Pasti dibantu Oke dok Nah ini kan masih seputar luka ya tadi dok Nah kalau misalnya Satu pertama tuh gimana caranya Ngerawat luka Udah gitu Kalau misalnya lukanya itu lagi nyeri Terus kita sembelit Itu apa yang harus kita lakuin dok Ya Jadi Kalau Kita bagi dua dulu ya Yang lahiran normal Sama yang sesar Kalau yang lahiran normal Bila terjadi perlukaan Atau dapat jahitan Habis lahiran Ya Kadang-kadang kan suka tuh Ngerasa nyeri tuh Habis luka jahitannya Nah yang pertama adalah Bisa dikompres Pakai air biasa Ya Jadi dikompres tuh Pakai kasa Atau pakai lap Pada daerah yang Luka jahitannya itu Pakai air biasa Itu membantu mengurangi nyeri Terus kalau mandi Boleh juga tuh Kayak sitbat Atau direndam dengan air hangat Itu membantu mengurangi Nyerinya juga Terus kemudian Untuk yang sembelitnya Ya tadi Makan Makannya jangan pantang Dan makannya harus cukup Mengandung cerat Ya Biar pupnya gak keras Dan banyak minum air juga Jadi pupnya Biar gak keras Lantas untuk sesar gimana Kalau untuk sesar Perbannya jangan dibuka dulu Sampai dengan Satu minggu Sampai sepuluh hari Setelah sesar Ya Nanti akan dibuka Sampai dokternya Jadi jangan sampai Basah di bagian dalamnya Ya Jadi kalau mandi juga harus Hati-hati gitu ya Walaupun itu anti air Boleh mandi kayak biasa Tapi ya jangan sampai Perbannya kebuka Gitu Ya Dan Diminum obat nyerinya Boleh kok minum obat nyeri Aman Buat ibu menyusui Jadi emang udah dipilihin Sama dokternya Karena Kalau nyeri kan Jadi gak Apa namanya Kita melakukan aktivitas Juga jadi gak nyaman Tidur doang Gitu Jadi Dirutinin saja Minum obat nyerinya Ya Dan terkadang Kalau abis Abis lahir normal Suka tuh Kalau duduk Agak nyeri tuh Agak gak nyaman Kayak aduh Kayak agak Kan abis di jahit tuh Jadi boleh pakai bantal Ya Kayak bantal ambeyen Atau apa Tuh agak Dikasih di Bokongnya Biar gak begitu sakit Waktu duduk Gitu Mudah-mudahan sih Nanti saya gak dapat jahitan ya Amin 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 Nah dokter kan Abis lahiran tuh Abis itu Masa nifas ya dok Langsung keluar tuh Darah nifasnya Itu gimana sih dok Nifas itu Apa Gimana cara kita tahu nih Apalagi yang pertama Kayak aku ya Gitu Mana Maaf ya darah menstruasi Atau memang Darah nifasnya Berlebihan Atau ini Darah nifasnya Oke gitu Itu tahunya dari mana dok Kalau ciba-ciba nanti Katanya banyak kan gitu Terus Kalau terlalu banyak banget Itu gangguan Atau ada gangguan Atau gimana Kita tahunya gimana dok Ya Jadi saya jelasin sedikit ya Kalau nifas itu Adalah Masa Setelah melahirkan Sampai dengan 6 minggu Itu namanya masa nifas Masa nifas adalah Masa dimana Anggota tubuh Dan organ-organ tubuh Terutama bagian Kandungannya Itu dari yang tadinya Membesar Kembali Seperti semula Sebelum hamil Itulah masa-masa nifas Dalam masa-masa nifas Akan mengeluarkan Darah Bekuan darah Dari dalam Kemaluannya keluar Ya Itu yang disebut dengan Darah nifas Atau bahasa medisnya Lokia Lokia itu Ada beberapa macam tipe Tergantung dengan harinya Pada hari pertama Sampai hari ketiga Setelah melahirkan Itu yang dinamakan Dengan Lokia rubra Rubra itu artinya merah Jadi nanti akan keluar Darah yang berwarna merah Ke hitaman Nah itu isinya apa aja Yang pertama Ada sisa darah Sisa jaringan Dari dinding pelapis rahim Atau namanya Desi dua Kemudian Lemak-lemak babynya tuh Namanya Vernix casiosa Ada di sana Rambut-rambut halusnya Pada babynya Juga ada Keluar ke sana Jadi nanti keluar Berat-rambut halusnya Dan nifas dok Iya Jadi ngumpul Jadi satu Udah gak kerasa Pokoknya nanti keliatannya Bukan jadi satu Tapi Iya Jadi Udah jadi satu Pokoknya nanti Warnanya Warnanya merah ke hitaman aja Nah itu Itu yang dinamakan Lokia rubra Oke Nah itu mama-mama tuh Mama-mama yang baru pertama juga Jangan pada kaget nanti Jadi itu normal Iya Normal Gak apa-apa Pada hari pertama Sampai hari ketiga nanti yang keluar ada Lokia rubra Warnanya merah ke hitaman Lanjut nih Pada hari keempat Sampai hari ketujuh Itu akan keluar yang namanya Lokia sanguelenta Warnanya beda Yaitu Merah kecoklatan Jadi agak pudar dikit Ya Isinya itu berupa Sedikit darah Dengan lendir tuh biasanya Ya Warnanya merah kecoklatan Kemudian lanjut lagi Hari ketujuh Sampai hari keempat belas Namanya Lokea Serosa Nah kenapa serosa Warnanya Agak kekuningan Isinya apa Isinya leucosid Terus abis itu ada serum Ya Terus Robekan-robekan dari Sisa-sisa placenta Jadi warnanya udah mulai menguning Dan yang terakhir Sejak 2 minggu Sampai dengan 6 bulan Itu yang dinamakan Dengan Lokea Alba Warnanya putih Nanti bening Nah itu lebih banyak Isinya adalah Leucosid Dan lendir-lendir Dari leher rahim Jadi urutannya gitu tuh Nah Jadi yang pertama Merah kehitaman Kemudian agak memudar Yaitu merah kecoklatan Kemudian menjadi kuning Dan nantinya Sampai 6 minggu 6 minggu itu Namanya Lokea Alba Atau yang berwarna Keputihan Nah yang perlu Diantisipasi Apa Kalau misalnya Pertama Kok Darah lokeanya ini Tidak semakin sedikit Tapi malah makin banyak Atau Merah tua Terus Sampai 6 minggu Lebih Bahkan lebih sampai 6 minggu Itu perlu diwaspadai Kemudian yang kedua Yang keluar Darah yang keluar Itu berbau Ya Berbau busuk Atau bahkan keluar nanah Nah itu tanda-tanda infeksi tuh Kemudian Perutnya Nyeri Nyeri sekali Ya Terus kemudian Rahim kan arusnya tinggi Kemudian menjadi mengecil Seperti semula Ini rahimnya Nggak Nggak turun-turun tuh Jadi tetap tinggi Jadi kontraksinya Nggak bagus Terus nanti mungkin Akan demam Atau menggigil Ya Jadi yang pertama Darah yang keluar Berbau Ya Berbau busuk Atau bahkan keluar nanah Terus nyeri perutnya Rahimnya Nggak Nggak mengkerut Secara sempurna Menggigil Demam Nah itu hati-hati Ya Tanda-tanda Darah nifas yang seperti itu Mengharuskan kita Untuk segera Ke rumah sakit Ya Karena itu takutnya Udah tanda-tanda infeksi Gitu Nah Tuh Penting banget tuh ya guys Mama-mama Jadi kalau misalnya ada Simptom-simptom Yang tadi Dokter Doni bilang Itu kita langsung ya Nggak usah Jangan Jangan minum Obat di rumah Langsung ya dok ya Langsung ke Objin aja gitu Oke Nah dokter Ini mungkin pertanyaan Yang pastinya banyak Yang mama-mama Apa ya Yang Sebenernya bikin sedih gitu ya Karena Ini Ya maksudnya Hampir 80% Mama-mama ini Mengalami hal ini Stretch mark Kayaknya semuanya Pas hampir Kepecah gitu ya Kulitnya Kalau gendut Mudah-mudahan Pas habis lahiran Bisa kurus lagi Kalau stretch mark dok Apakah setelah akhirnya Itu akan kembali lagi Seperti semua Atau stretch marknya itu Tetap ada Gimana tuh dok Oke Jadi memang Jujur aja Stretch mark itu Bisa memudar Tapi tidak hilang Oke Oke Mulai begini ya Iya Jadi Stretch mark itu Terjadi kenapa Karena Waktu perutnya Kan Bagian-bagian kulit Yang mengandung Bagian bawahnya Ada lemaknya Contohnya pada Lengan atas Pada perut Bagian atas Pada bagian Bokong Atau paha Itu kan Bagian bawahnya Banyak mengandung Lemak Apalagi pas lagi Hamil Nah kulitnya itu Meregang Secara berlebihan Melebihi Kemampuan Elastisitas Dari kulitnya Jadi akibatnya Bagian bawah kulitnya Itu naik Dan timbulah Stretch mark Awalnya Stretch mark itu Warnanya merah Kemudian berubah Menjadi merah muda Kemudian Menjadi keunguan Dan akhirnya Kalau sudah selesai Itu Bahkan kalau sudah selesai Nifas Itu warnanya Akan menjadi putih Atau bahkan Agak mengkilat Kayak perak Nah memang Tergantung Tidak seluruh wanita Mengalami itu Jadi ada faktor-faktor Resikonya juga Nah Cara menghilangkannya Memang Selain menggunakan Kan suka dijual Ada losian Atau salat Yang bantu mengurangi Tapi memang Tidak menghilangkan Nah untuk menghilangkan Mungkin nanti itu Nanti bisa dikonsulkan Ke bagian dokter Spesialis kulit Itu nanti akan ada tekniknya Entah di peeling Mikrodermabrasi Atau di laser Untuk membantu Menyamarkan Atau menghilangkan Keluatan Starage mark itu Tapi gak apa-apa kok Itu kan memang Hal yang lumrah Dan nanti Setelah layuran aja Itu dipikirin Nanti setelah layuran Pas kita konsul lagi Ke dokter kulit Untuk disamarkan Berarti mungkin Lebih Buat mama-mama Lebih kepecegahan Kali ya Dari sekarang Treatmentnya Maksimal banget Karena ya itu Ternyata gak bisa Hilang 100% ya dok Jadi sebisa mungkin Pas kita lagi Masih hamil gini Ya dijaga banget Pakain Lotion Oil Atau apapun lah Gitu ya Yang bisa membantu Oke dok Salah satu Salah satu penyebabnya Adalah Setelah itu Kalau misalnya Penambahan berat badan Selama hamil Itu terlalu cepat Aku dong Kulit Emang saya sekian Naik berapa kilo? Aduh Naiknya 16 kilo dong Masih normal dong Masih normal Normal ya Jadi memang Kalau di Aturannya Kalau berat badan Sebelum hamilnya Itu indeks masa tubuhnya Normal Atau normal weight Kenaikan berat badan Sejak awal Sampai dengan Akhirnya lahiran Itu minimal 12,5 Sampai dengan 17,5 Masih ada 1 kilo Masih aman Iya Jadi Dan perminggunya Ketika trimester 2 dan 3 Itu perminggunya Ini harus naik setengah kilo Itu memang normal Begitu Iya Gak usah khawatir Karena nanti pas lahiran Begitu lahir Akan hilang tuh 5,2 kilo Oh bukannya Misalnya Si kecilnya nih 3 kilo Berarti berkurangnya 3 kilo doang Gak gitu ya dok? Kan ada air ketuban Ada ari-ari Ada barangnya Iya Jadi 5,2 kilo Itu pas lahiran Pasti keluar Kemudian Dalam 2 minggu Akan keluar lagi 4 kilo Akan berkurang Pasti tuh Udah ada penelitiannya Kenapa tuh dok? Lalu dalam Nah itu karena Nyusuin Terus Tubuh kita udah melakukan Penyusuan Terus darah-darah nipas Udah keluar semua Jadi Nanti Nanti dalam 2 minggu Sampai 6 bulan Akan berkurang lagi Sebesar 2,5 kilo Jadi kalau secara keseluruhan Sejak lahir Akan Berkurang Sebesar 11 kilo Minimal Dan menisahkan 1 kilo Nah 1 kilo Itu deh yang perlu Oke lah 1 kilo oke lah Gampang Insya Allah Nah udah Oke habis ini Aku makan lagi Oke lanjut Lanjut Makannya Oke dokter Nah Ini masalah yang sensitif Juga nih dok Yang pasti banyak Pertanyaan dari mama-mama juga Terutama Pada saat lahiran normal ya dok ya Masalah CV ini Apakah CV ini akan kembali normal lagi Seperti sebelumnya Karena kan ada Pasti ada Apa itu Arus ada jahitan Atau enggak sih dong Kalau normal gitu Apa enggak semuanya dijahit Tergantung Ya Jadi kadang kalau misalnya Bagian Misfinya Atau yang kita namakan Dengan perineum Jadi Kalau ini Vagina Maaf ya Kalau ini Misalnya anus Jarak antara ini dan ini Namanya perineum Tergantung Begitu kepalanya lahir Itu mengakibatkan Robekan enggak Pada Bagian bawah ini Atau yang dinamakan Dengan medisnya Namanya Forset Nah kalau ada Robekan ya Itu yang dijahit Tapi terkadang dokter itu Enggak selalu Melakukan pengguntingan Atau namanya Episiotomi Enggak selalu Kalau sudah lentur Dan tidak dibutuhkan Untuk Penjahit Pemotongan Atau episiotomi Enggak selalu rutin Dilakukan pengguntingan Dan penjahitan juga Enggak selalu dijahit Kalau enggak ada Robekan ya enggak dijahit Gitu Oke Nah Ada enggak sih bedanya Ya tentu Karena kan Bagian Vagina itu Dilewati oleh Kepala bayi Yang ukurannya 10 cm 10 itu begini Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 Tentu akan ada meregang Ya kan Jadi Memang Ada yang dinamakan Dengan senam kegel Senam kegel adalah Senam untuk Mengembalikan Agar Yang vagina itu Kembali Tidaknya tidak Terlalu meregang Setelah proses Melahirkan normal Ini terutama pada Yang melahirkan normal Oke Kalau yang sesar kan Tidak dilewati bayi Jadi tidak ada Peregangan itu Nah Senam kegel ini Senam kegel Oke Ya Udah Pernah dengar belum Saskiya senam kegel Belum 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 Aku jelasin sedikit ya Ya Jadi senam kegel itu Senam untuk Melatih otot Dasar panggul Otot dasar panggul Itu pada dasarnya Meregang Karena dilewati oleh Kepala bayi tadi Ya Nah Kalau kita ketahui Dalam organ kelamin wanita Itu kan ada Tiga lubang tuh Lubang yang pertama Buat pipis Lubang kedua Buat berhubungan Atau vagina Dan lubang ketiga Anus Nah Otot dari Dinding panggul itu Melingkupi dari Ketiga lubang ini Jadi kalau lewat bayi Otot ini akan meregang Atau akan lemah Nah Dengan senam kegel Itu membantu Agar ototnya tetap Kuat Atau firm Sehingga Yang didapatkan Misalnya Jadi pada Keseringan tuh Yang kalau misalnya Sudah menopos Anaknya banyak Apalagi melahirkannya Dengan menggunakan alat Seperti vakum Atau forcep Itu sering tuh Nanti pas sudah Menopos Kalau lagi ketawa Atau bersin Tiba-tiba ngompol Iya Karena ototnya itu Udah terganggu Atau misalnya Peranakannya turun Ya Nah seperti itu Jadi harus dilatih Senam kegel Caranya gimana Caranya adalah Salah satu caranya Misalkan Kita lagi mau pipis nih Ya Begitu lagi Pipis itu Kita coba berhentiin pipisnya Itulah salah satu cara Melatih otot Oh gitu Jadi kita Kita kencengin Atau kita berhentiin pipisnya Itu cara satu Melatih otot Otot dasar panggul Cara kedua gimana Cara kedua Seakan-akan Diandaikan saja ya Kita kayak Mau nge-grab Sesuatu Tapi dengan Menggunakan organ kelamin kita Kayak nge-grab bola Atau Bola golf Atau apa Nge-grab Dibayangin aja Terus kita kayak Mau nge-grab Nah itu cara melatih ototnya Nah dengan gerakan-gerakan Seperti itu Dilakukan Jadi gini caranya Dikontraksikan Dengan Berandai-andai kita mau Memberhentikan pipis Atau mengambil sesuatu Itu selama 3-5 detik Ditahan Kemudian Lepaskan Diulangi terus Seperti itu 3-5 detik Ditahan Dilepaskan 3-5 detik Dilakukan 10 kali repetisi Dan seharinya 3 kali Seperti itu Nah itulah Senam kegel Nah itu dilakuinnya Setelah lahiran aja Atau Dari sekarang Dari sekarang juga gak apa-apa Setelah lahiran juga boleh Tapi lebih bagus dari sekarang Jadi dikuatkan dari sekarang Oke deh dok Aduh Alhamdulillah Dapet informasi lagi ya Mama-mama semuanya Nah mungkin Kalau mama-mama semua Yang ada di Yang di rumahnya lagi Pada nonton kita Tapi Masih Ada pertanyaan lagi Nanti kita bisa Sharing pertanyaan disini Tapi kalau misalnya Mungkin mau Tanya-tanya lagi Itu Di aplikasinya Halo Bumil itu Ada Fitur konsul dokter Nih aku mau kasih Lihat dulu ya dok Oke Nih Ini kan di aplikasi Halo Bumil aku Terus disini tuh Ada konsultasi Di bawah sini Nah kalian tuh Tinggal masuk aja Terus di dalamnya Lihat tuh Banyak Spesialis Kebidanan Kalian mau Konsultasi Apa segala macem Bisa jadi sekarang Udah canggih ya Guys Nah langsung aja Yang belum pada download Aplikasinya langsung download Aplikasinya Halo Bumil Oke dokter Tadi kita terakhir Oh oke Sekarang aku mau Nanya lagi nih dok Setelah Setelah lahiran ini Ada gak tips Dari dokter Yang Yang apa ya Yang ringkas dok Supaya kita cepat Bisa pulih gitu Selain tadi Mungkin Nutrisinya Dipenuhin ya dok Adakah Yang lain-lain Apakah Langsung Boleh ikutan yoga Olahraga Gitu Itu gimana tuh dok Jadi setelah Melahirkan itu Memang Biasanya tubuh ibu Melakukan penyesuaian dulu Biasanya terutama Kalau yang sesar Itu mungkin Dalam 1-2 minggu Pertama Mungkin tuh akan Sulit beradaptasi Dengan keluhan nyerinya Kemudian juga Jadi salah satu caranya Adalah Biasanya Obat-obatan yang diberikan Oleh dokternya Baik layaran normal Maupun sesar Itu Jangan sampai Gak diminum Ya Pasti ada tujuannya Biasanya dokternya Akan memberikan Penghilang nyeri Terus kemudian Obat yang mempercepat Penyembuhan Seperti vitamin Ya Terus kemudian Pada beberapa Kasus juga akan Diberikan antibiotik Itu tujuannya Untuk mempercepat penyembuhan Tapi yang dari Kita bisa lakukan Adalah Oh ya satu lagi Juga akan memberikan Asi booster biasanya Ya Untuk asinya Nah jadi Yang kita bisa lakukan Tadi udah benar Jaskia Makan Jangan sampai Jangan sampai Akhirnya tadi kan sebelum makan Eh sebelum hamil Eh sebelum melahirkan Makannya kayaknya oke Pas sudah Lahiran Jadi Jadi bolong-bolong Atau malah gak bergizi Tetap harus bergizi Karena masih butuh Buat asinya Dan penyembuhan lukanya Terus kemudian Yang penting juga Adalah Keseringan tuh Wanita yang setelah Melahirkan itu Dia Lupa akan dirinya Sendiri Jadi selalu fokus Sama bayinya Akibatnya apa Banyak banget Wanita hamil itu Yang setelah melahirkan Padahal sangat didambakan banget Eh pas lahirannya Kasian Jadi namanya Baby blues deh Ya Karena apa Baby blues itu disebabkan Pertama Karena Hormonnya yang tadinya Tinggi Di dalam waktu hamil Yaitu hormon estrogen Yang progesteron tinggi Kemudian pas lahiran Dia akan drop Sehingga mengakibatkan Perubahan kimiawi di otak Sehingga akhirnya Terjadi perubahan mood swing Ya Mood swing Jadi Murung Lemes Letih lesu Mudah marah Nangis tanpa alasan yang jelas Ya Itu sebabnya kenapa Karena Yang pertama Selain karena perubahan hormon itu Juga karena apa Kurang tidur Ya Jadi Bayangin aja Baby-nya nangis malam Ngerawat diri Bayang Jadi Capek Akhirnya Jadi bisa perubahan mood swing Seperti itu Dan kurang Me time Me time apa Ya buat dirinya sendiri Enggak Begitu ada orang yang kunjungan Yang dilihat Eh anaknya lucu ya lucu ya Mamanya ditinggalin deh Dicuekin Jadi jangan kayak gitu Ya jadi bagi papanya Atau keluarga yang lain Perhatiin juga Mamanya Atau yang melahirkan Kasih apresiasi juga Karena itu Kalau enggak Nanti bisa malah Baby blues Atau perubahan Moodnya Dan itu juga yang suka Menyembuhkan Perubahan mood itu apa Suka ngebandingin diri sendiri Dengan ibu-ibu lain Enggak usah Contohnya gimana Ih temen saya Asinya sampai berkulkas-kulkas tuh Kok saya dikit banget Akhirnya ngomel-ngomel Down Jadi Jadi bete Terus malam makannya Akin baby blues Jadi Lakukanlah me time Kalau memang suka olahraga Boleh lanjut olahraga Asal aman Ya Perhatikan apalagi terutama bagian sesat Kalau lahiran normal sih Santai Enggak ada masalah Boleh langsung Enggak ada masalah Terus kemudian Jadi boleh me time itu apa aja Olahraga Pergi ke salon misalnya Atau misalnya Menipedi Boleh bebas Jadi Harus ada me time sendiri Terus kemudian Istirahat Jangan lupa Biar bisa istirahat gimana Jangan malu Untuk minta bantuan Ya Jadi misalnya apa Nyuci baju Atau ngurus peralatan Baby-nya Minta bantuan Gak apa-apa Gak apa-apa kok Karena kita juga butuh istirahat Kalau baby-nya lagi tidur Ikutan bobo Ikutan tidur Ya Jadi Harus istirahat itu juga harus terpenuhi Terus kemudian Yang paling lupa lagi adalah Kurang minum Kalau yusuin itu Akan ngerasa lapar dan haus Jadi Harus kembalikan hidrasinya Minum Makan Olahraga dan makan yang enak Itu bikin Penyembuhan lebih cepat Jadi kita Gak mikir yang aneh-aneh Cuman seneng-senengnya aja Gitu Mungkin itu sedikit tips sih Biar Proses nifas ini Memang penting Tapi bukan menjadi suatu momok Kita cukup tahu Bahayanya seperti apa Yang tadi saya sudah sebutkan Sisanya Kita happy-happy dengan baby-nya Makan enak Me-time Diterusin Gitu Jadi Mudah-mudahan cepat berlalu Cuman 6 minggu kok Iya Oke berarti penting banget ya Tuh mama-mama Semuanya Dukungan dari orang sekitar Apalagi suami ya dok ya Yang mendampingin kita Ngasih Komplimen aja Terus deh gitu Kayak Ada buat kita Tuh mungkin papa-papa yang Ibu ada nonton nih Ayo Harus care sama istrinya Abis lahiran Harus lebih diperhatiin lagi Karena kalau misalnya Orang sekitarnya bisa support Bisa Apa ya Kayak bikin moodnya Kita juga stabil Itu berarti banget ya dok Dan asi pasti keluarnya Juga lebih bagus Ya kan dok Benar 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 Oke Nah dokter Kan biasanya Para mama-mama ini Kita cuman Ke Objin itu Pas lagi Hamil Apakah penting Untuk datang ke Objin ini Setelah lahiran dok Penting banget Ya Kalau yang habis cesar Tujuh sampai sepuluh hari Setelah cesar Harus datang lagi Karena harus dilihat lukanya Nah kalau yang lahir normal Juga gitu Dilihat luka Misalnya dapat jahitan Nanti akan dilihat juga Jadi dalam kunjungan berikutnya Biasanya dilakukan pada Tujuh sampai sepuluh hari Setelah lahiran Dan kemudian Empat puluh dua hari Atau enam minggu Jadi pas waktu Selesai nipas Ya Jadi kalau dalam Tujuh sampai sepuluh hari Akan dilihat Gimana kondisi lukanya Gimana Luka cesarnya Gimana Ada remesan gak Ada tanda-tanda infeksi gak Terus kemudian Kalau yang bekas lahiran normal Dilihat lukanya sudah menyatu Biasanya kalau lahiran normal Maupun lahiran cesar Tujuh sampai sepuluh hari Sudah menyatu tuh lukanya Sudah bagus Nantinya Nantinya waktu selesai nipas Akan ditanya Yang pertama Penyembuhan lukanya Sudah bagus belum Nanti di cesar Kita akan USG Untuk lihat penyembuhan Luka bekas cesar Di dalamnya Sudah menyatu Atau belum Kalau yang kulit Itu satu Dua sampai Empat minggu aja Sudah nyatu Tapi yang di dalam Di rahimnya Itu butuh waktu Tiga sampai 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 Nanti Dilihat Dengan USG Kemudian Yang kedua Adalah Dilihat Akan Ditanyakan Gimana Kondisi payudara Atau asinya Banyak gak Anaknya sudah Vaksin belum Anaknya kuning Apa Tidak Ya Kemudian Akan Dilihat Lagi Masalah KB Atau Kontrasepsi Ya Kalau bagi yang ingin Menjarangkan dulu Kehamilannya Setelah masa nipas Inilah waktunya Konsultasi Sebenarnya konsultasi KB ini Bagusnya sih Saat waktu Melakukan antenatal care Jadi tidak Tidak Waktu pas Sudah lahiran Karena ada memang Alat KB yang digunakan Itu Langsung Pada saat Selama melahirkan Contohnya Pemasangan spiral Ya Tapi Biasanya untuk Alat KB yang lain Karena gak semua Alat KB boleh Pada ibu menyusui Ya Jadi Alat KB yang Diperbolehkan Adalah misalnya Spiral Susuk KB suntik Tiga bulan Atau Pil menyusui Ya Selain itu Jangan digunakan Karena bisa membuat Asinya menjadi Sedikit Gitu Jadi Diperlukan Konsultasi lagi Setelah lahiran Untuk Mengkonsultasikan Pertama Melihat lukanya Seperti apa Terus Kemudian Masa nifasnya Sudah Selesai atau Belum Terus Kondisi payudaranya Seperti apa Penyembuhan Luka di bagian Dalamnya Bagus Apa tidak Dan diskusi Mengenai Alat kontrasepsi Serta Jangan lupa Dokternya juga Akan Menanyakan Gimana Ada tanda-tanda Baby blues Atau tidak Itu sering miss Oke Kayaknya Kayaknya Dia tadi Udah gemes Gitu ya Udah banyak Banyak banget Yang komen Tapi Karena aku Fokus juga Mendengarkan Dokter Jadi aku Tidak kebacaan Dia tadi Coba boleh lagi Ditulis Tapi ini Ada satu Yang aku catat Dari Miral TPN Katanya Dok Kapan setelah Lahiran Waktu yang tepat Untuk berhubungan Lagi Ini kayak pertanyaan Semua orang Bagusnya Gimana Dok Jadi pada dasarnya Adalah Saat masa nifasa Sudah selesai 6 minggu Dan ibunya Nyaman Sudah boleh berhubungan Oke Nah Jadi Tapi ditentukan juga Tergantung Pertama Kalau udah boleh berhubungan Kan bisa ada chance Atau kesempatan Untuk hamil Ya Nah Jadi yang ada Ada yang dinamakan Dengan metode Amenore laktasi Jadi dengan menyusui Secara eksklusif Yaitu sehari Bisa 8 kali Jadi per 3 jam sekali Itu dinamakan Dengan asli eksklusif Itu bisa membuat Sebagai alat KB alami Oke Ya Tapi kalau misalnya Menyusunya tidak eksklusif Misalnya apa Anaknya ternyata Harus mendapatkan support Itu tidak bisa lagi Menjadi Alat KB yang utama Ya Jadi Caranya adalah Harus asli eksklusif Selama 6 bulan Nantinya Setelah 6 bulan Kan Anak kita Akan mendapatkan Pasih Atau Makanan Pendamping asi Berarti kan Menyusuinya kan Sudah mulai berkurang Gak per 3 jam lagi kan Karena udah dapat Makanan tambahan Nah itu Sudah tidak bisa lagi Menjadi alat KB Jadi harus menggunakan Alat KB lainnya Ya Kembali ke pertanyaan Zazkia Sudah mulai berhubungan Kapan Boleh aja Kalau ibunya udah nyaman Masa nipas sudah selesai Monggo Boleh berhubungan Ya Tapi jangan kaget-kaget Jangan berhubungan itu Jangan nungguin KB Kalau Saya kan belum mens Nggak bakal tuh Dapat mens Jadi Tiba-tiba datang Udah hamil aja Kaget-kaget Dok Aku hamil lagi Itu pentingnya Jadi pentingnya Menjarangkan kehamilan Kenapa Pertama Bukan hanya untuk Memberikan kesempatan Ibu untuk pulih Ya Tapi Memberikan stimulasi Yang optimal Bagi anak Yang telah kita lahirkan Ya Dua tahun pertama Itu stimulasi optimal Golden period Buat tumbuh kembangnya Jadi stimulasi Sensorik Motorik Afektif Atau Kasih sayang Dari Ibu Ke Bayi yang baru dilahirkan Itu dua tahun Itu golden periodnya Buat perkembangan otaknya Bayangin Kalau sebelum dua tahun Tiba-tiba Ibu sudah hamil lagi Morning sickness lagi Jadi Nggak bisa Menstimulasi Atau ngajak main babynya deh Kasian Akhirnya Mainnya sama Mertua Ya Atau Ya sama ayahnya ya Paling mainnya gitu Jadi Ibunya jadi agak kurang Makanya itu Bounding Terbaik Itu dari mulai Di dalam kandungan Sampai lahiran Itu penting banget ya dok ya Asih itu salah satunya Yang bikin Ikatan antara ibu dan anak Itu jadi Bagus banget Nah makanya mudah-mudahan nih Semua mama-mama yang Lagi pada Lihat live ini Kita dua sama-sama Mudah-mudahan Asihnya lancar deh semuanya Amin Nah Next ya dok Ini Ada dari Fuji Gustina Aku mau nanya nih dok Aku anak kembar Untuk percayaan normal Harus gimana Wah masya Allah Kembar Ya Lainan normal Atau kembar gimana tuh dok Oke Jadi Kita anggap aja Ibu ini Belum pernah ada Riwayat bekas esar ya Jadi masih layak Untuk lahir normal Kalau bekas esar Kemudian Kamil yang berikutnya Kembar Memang tidak disarankan Untuk lahir normal Nah Seorang wanita Yang hamil Kembar Atau janinnya Lebih daripada satu Ya Itu boleh lahir normal Asalkan yang pertama Janin yang terbawah Posisinya kepala Ya Jadi Jadi kalau misalnya Janin yang terbawah Itu posisinya bokong Atau melintang Itu tidak bisa lahir normal Ya Kemudian yang kedua Tergantung jenis kembarnya Seperti apa Jenis kembar yang ada sekat Atau tidak Ya Kalau yang jenis kembar Yang ada sekat Dan presentasi yang terbawah kepala Boleh lahir normal Tapi kalau yang tidak Ada sekat Tidak bisa lahir normal Oke Nah itu mudah-mudahan terjawab ya Jadi memang kondisi Pada saat kita melahiran itu Itu yang Yang akhirnya mempengaruhi gitu Kita harus esar Atau Lahir normal Jadi Enggak harus dipaksain ya dok ya Kan yang penting Gimana caranya Iya mama dan Si anaknya ini selamat gitu Itu yang paling penting Benar sekali saya sekia Jadi mau lahir normal Atau mau lahir sesar Seorang ibu Tetaplah ibu Gitu Jangan memaksakan diri Untuk Karena dokternya yang lebih Mengetahui Kondisi seperti ini Memang layak untuk lahir normal Atau tidak Yang penting tuh Dokter pengen dapat Ibunya sehat Bayinya sehat Jangan memaksakan Metode persalinannya Selama kemajuan persalinannya baik Kondisi janinnya sehat Ibunya masih semangat Untuk lahir normal Pasti dokternya akan menyarankan Untuk tetap lahir normal Sakitnya sama-sama Sakit juga Iya benar Benar Oke terakhir kali ya dok Di pertanyaannya Kalau tadi kan mungkin Pertanyaannya seputar Kospantrum Nah aku pengen ngasih Satu deh nih Boleh nih penanya Yang Sekutar kehamilan Karena banyak yang lagi hamil nih dok Ternyata yang nanya Oke Ini menarik ya dok Aku gak tau ini benar ada Atau enggak Pertanyaan dok Gimana caranya mengurangi Kelebihan air ketuban Aku lagi hamil 8 bulan Pas USG Katanya ketubanku berlebihan Oh bisa kayak gitu ya dok Oke bisa bisa Jadi air ketuban tuh bisa sedikit Bisa normal Bisa juga sangat berlebih Oke Nah biasanya Seorang ibu yang air ketubannya Ternyata lebih dari normal Biasanya Biasanya gak terlalu ya Ada faktor resikonya Misalnya Menderita kencing manis Dalam kehamilan Adanya kencing manis Dalam kehamilan Biasanya diseringi Dengan air ketuban Yang berlebih Yang lainnya apa Misalnya ada Tanda-tanda kelainan Tidak selalu ada kelainan Pada janin Sehingga mengakibatkan Air ketubannya berlebih Nah cara mengatasinya Kalau memang sangat berlebihan Kadang-kadang tuh Suka menimbulkan kontraksi Sebelum waktunya Jadi Biasanya yang Gak ada yang ibu bisa lakukan Kecuali dokternya menyarankan Untuk mengurangkan Air ketubannya itu sendiri Dengan cara apa Yang dinamakan dengan Amnioreduksi Jadi Tindakannya medis ya Agak ini Jadi Ditusuk pada bagian Perutnya Untuk mengeluarkan Sairannya Oke Tapi Berarti jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai medisnya Oke Gimana ya Ya Jangan sampai Maksudnya Jangan sampai Kelewatan gitu ya Harus benar-benar Kontrol ke dokter Langsung tuh ya Benar Benar-benar Benar-benar Tapi kalau memang dari dokter Udah bilang Ibu tidak ada faktor resiko Kecing manis dalam kamilan Ganinnya tidak ada Kelainan Gimana dok Cara mengurangi Memang tidak ada Tidak ada caranya Jadi memang Kalau memang diperlukan Pasti dokternya akan Menyarankan untuk Dilakukan Amnioreduksi Reduksi itu artinya Dikurangi Amnio itu artinya Cairan ketuban Oke Wah ternyata kita masih punya Waktu sedikit lagi dok Tidak panik Tidak panik Dari otot rahim Mas Irwan Seahnya Juga disiapin Biar apa Jangan sampai pas lagi mules Masnya cari makanan Nanti ditinggal Ngomel-ngomel deh Nanti jadinya Jadi siapin juga Buat pasangannya Biar nungguin kita Jadi siapin juga Di tasnya Jadi pas lahiran Biar dia tetap nungguin kita Karena dukungan Dari suami Dan tim yang kuat Itu bisa membantu Keberhasilan Atau optimalisasi Dalam pertalianan Itu harus tetap tenang Para mama ini Harus tenang Banyak doa Banyak zikir Terus support dari suami Itu paling penting Dan keluarga pastinya Oke Next question Ini Dok Apa penyebab Kelahiran prematur Penyebab prematur itu Kan artinya Lahir sebelum waktunya Yaitu lahir sebelum Usia kehamilan 37 minggu Jadi kalau usia kehamilan 36 minggu Plus 5 hari Itu masih prematur Jadi yang di bawah 37 minggu Namanya prematur Ya Nah Jadi prematur itu Sebabnya banyak Bisa karena faktor ibu Faktor baby Atau faktor Ari-ari Atau tali pusat Kalau faktor ibu apa Contohnya ibunya Ada kencing manis Ya Contohnya ibunya Ada tekanan darah tinggi Dalam kehamilan Ya Atau Ibunya ada penyakit-penyakit Sistemik Yang menyebabkan Janinnya itu Di dalam kandungan Jadi gak nyaman Pengen keluar sebelum waktunya Ya Kemudian Kalau dari faktor baby Apa Contohnya ada pecah ketuban Atau Tanda-tanda Dimana babynya Mengalami infeksi Sehingga bayinya gak Betah tuh Pengennya keluar Akhirnya dia ngirim sinyal Ke mamanya Mah Kontraksi dong Kontraksi dia Untuk dikeluarkan Ya Kalau dari faktor Ari-ari apa Contohnya Ari-arinya Nuntupin jalan lahir Sehingga berdarah terus Ya Atau Ari-arinya Sudah tidak Tidak mampu Memberikan makanan yang baik Dari ibu ke bayi Itu menyebabkan Janinnya jadi gak Nyaman Dan pengen Segera dikeluarkan Jadi kadang-kadang Perseganan prematur Itu disebabkan Karena bayi udah gak nyaman Berada di dalam Misalnya bayinya Kecil Pertumbuhan janinnya Terhambat Dia kayak puasa di dalam Ya Ibunya sih Makannya banyak Tapi bayinya Nambah berat badannya Gak sesuai dengan Perkembangannya Bayinya pasti akan Minta keluar Dengan ngirimin sinyal Kontraksi dong Biar dia keluar Gitu Nah itu gimana ya dok Cara menghindari itu Gitu Nah Itu kita harus cari Satu-satu Misalnya Kalau terjadi Misalnya kan Awal dari ketubuhan pecah Misalnya Paling sering ya Infeksi saluran kemih Atau ada keputihan Pas kontrol Itu diceritakan Ke dokternya Dok Saya kalau pipis Agak nyeri misalnya Nanti dokternya Akan meriksa pipis Kalau memang ada Tanda-tanda infeksi Dikasih obat Kalau misalnya keputihan Keputihannya sudah Tidak wajar Akan dikasih obat Tujuannya apa Biar mencegah Jangan sampai Keputihan itu Menyebabkan infeksi Pada janinnya Menyebabkan ketubuhan pecah Sehingga bayinya Akan lahir secara prematur Kalau dari sisi ibu Misalnya ibunya ada kencing manis Harus dikontrol Gula darahnya Kalau tensinya tinggi Harus dikontrol tensinya Agar bayinya tetap nyaman Berada di dalam Dokternya juga nanti Akan berusaha Untuk menghilangkan kontraksi Biar tidak lahir Sebisa mungkin Paling mendekati Usia kehamilan Cukup bulan Gitu-gitu Oke Tapi kalau Apa namanya Penyakit lain Loh kayak Mah gitu Aku kan mahnya parah Ada Gas lambungnya parah Itu Ngaruh gak dong? Ke bayi? Iya Bisa berpengaruh Kalau ternyata Akibat mahnya Zastia sama sekali Gak bisa makan Sehingga bayinya Akan kurang asupan Tapi Gas lambung Itu malah Gak 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 mempengaruhi Dan obat-obatan lambung Pada umumnya Aman buat sandungan Jadi Zastia Gak bisa kematian Jadi gak bakal Mempengaruh ke bayi Dan Gak bakal juga Menyebabkan Kondisi yang prematur Juga gak bakal Oke berarti Tadi Lebih ke Kalau ada keputihan Itu langsung tuh Mama-lama langsung Pokoknya Setiap ada keputihan Langsung harus diobatin ya dok Jangan sampai didiemin Karena Efeknya Keputihan Keputihan yang sudah berbahaya Gak semua keputihan berbahaya Memang pada wanita hamil Pasti akan ada keputihan Tapi Jenisnya Warnanya Warna Bau Ya Ya baunya Gatel apa tidak Itu akan membedakan Kalau udah ada tanda-tanda yang gak wajar Itu memang harus diobati Oke Masih ada 5 menit nih dok Kasih lah ya dok ya Pertanyaan Kasih Banyak banget yang nanya Masya Allah Oke Ini menarik nih Dari Novi Pam Dok bagaimana Cara mengetahui janin Kepalanya sudah turun ke bawah Atau belum Misalnya gerakan janin Yang ibu rasakan Atau Secara awam Mungkin yang kita rasakan Gerakannya ada yang beda Gitu kali ya dok Atau gimana Ya Ya Jadi tanda-tandanya Janin itu sudah masuk ke dalam Yang pertama Memang pada Masuk ke trimester 3 Gerakan janin pasti sudah mulai berkurang Tidak seaktif yang trimester 2 Atau trimester 1 Kenapa? Karena kan ruang geraknya makin sempit Jadi gerakannya sudah mulai agak berkurang Tapi tetap Patokannya dalam Tergantung ya Patokannya Dalam 12 jam Minimal 10 kali gerakan Atau dalam 2 jam Minimal 10 kali gerakan Tergantung kita mengambil yang mana Ya Itu gerakan harus tetap ada Kemudian yang kedua Biasanya tanda-tanda janin Sudah mulai turun Itu sering pipis Ya Sering pipis Jadi pada trimester 3 Sering banget pipis Bolak-bolak Karena Iya Karena kepala bayinya Sudah mulai masuk ke dalam Jalan lahirnya tuh Terus Pada wanita Mulai pinggangnya Pegel-pegel Dan bahkan Kalau daerah kemaluannya Atau Kewanitanya tuh Kayak ada yang penuh Kayak ada yang mau keluar Kayak Kayak ada sesuatu nih Di dalam Itu tandanya kepala udah mau turun Ya Tapi Untuk memastikannya Harus dengan pemeriksaan dokter Atau bidang Nanti akan dilakukan pemeriksaan dalam Untuk menilai sejauh apa Kepalanya turun ke dalam Jalan lahir Gitu Ya Ya Berarti Jangan sampai kontrol Juga jangan sampai terlambat Ya Karena mungkin Kalau pergerakan yang Ini kita gak terlalu bisa Ini ya doknya Gak pasti gitu kan Babynya tuh lagi apa Gitu di dalam Apakah tanda mau lahir Atau apa Tapi lebih akurat lagi Kalau kita USG gitu ya dok ya USG dan untuk mengetahui penurunan kepala Dengan pemeriksaan dalam Ya Hmm Oke Mungkin masih bisa satu nih Terakhir nih dok Ini Apa nih Oh Ini seputar Asi nih soalnya dok Mau tanya dokter Doni Anak pertama susah keluar Asi Kalau ini saya 30 Kalau Dia lagi hamil 35 minggu Terus dirangsang Untuk keluar Asi Kecepetan gak ya dok Enggak sih Gak ada masalah Tapi memang secara Fisiologis atau normalnya Begitu Bayi dan Ari-ari Latir Nanti Hormon kehamilan Yang tadinya Menahan Biar keluar Asi Itu akan turun Sehingga hormon penghasil Asi Akan Lancar keluarnya Gitu Jadi Itu kayak keseimbangan aja Zazkia Begitu Ari-ari lahir Hormon kehamilan ini Memang menghalangi Asi itu keluar Jadi kalau Ari-arinya Plasenta udah lahir Hormonnya turun Sehingga hormon Yang menghasilkan Asi Yang dinamakan Prolaktin Akan tinggi Dan bisa menghasilkan Asi Tapi yang penting Jangan lupa Jangan fokus makan aja Kebersihan Payudara Dan kelembapan Puting susu Itu harus dijaga Jangan sampai lembab Sehingga Akhirnya Pas waktunya Menyusui Getas Akan sakit Akan tidak menyusui Akan bengkak Dan demam Akhirnya Jadi harus dijaga Ngebersihinnya Pakai apa ya dok Bagusnya Atau cuman mandi aja gitu Boleh Mandi aja Kemudian Dikasih Pelembap Body lotion Gitu gak ada masalah Atau kadang-kadang Ada yang suka pakai CCO Atau apa Itu bebas Oh VCO ya kali ya Lebih aman ya dok Oke deh Aduh Banyak banget pertanyaan Aku bingung Mau pilih yang mana Tapi Apa namanya Waktunya juga gak Memungkinkan Untuk jawab semuanya Cuman Buat para mama Jangan khawatir Karena yang tadi Aku udah mention Kalian langsung aja Download aplikasi Halo Bumil Nih aku mau ngasih Lihat aplikasi Halo Bumil aku Disitu tuh ada Fitur Konsul dokter Oh Jadi Nah ini Konsultasi nih Konsultasi Kalian langsung Masuk aja Terus Kalau misalnya Ada pertanyaan Yang tidak terjawab Hari ini Kalian bisa banget Konsultasi langsung Sama para dokter-dokter Yang udah bergabung Di Halo Bumil Gitu Menarik banget kan Mudah-mudahan Nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi ya dokter ya Doain aku Supaya lancar Buat mama-mama semuanya Yang lagi Pada menunggu kesalinan Juga Kita doain mudah-mudahan Kesalinannya lancar Gak ada hambatan Buat mama Dan Si kecilnya Semuanya aman Sehat pokoknya Amin Rutan terima kasih banyak Iya Zazkia Selamat mempersiapkan Kelahirannya ya Buat Zazkia Dan Mas Irwansyah Semoga Amin Sampai Kehamilannya Dan persalinannya Dan baby Serta Zazkia Dan keluarga Sehat lalu ya Amin Amin Terima kasih dokter Terima kasih semuanya Kita paham ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Serta Zazkia Terima kasih.